Intro Tercatat sudah terdaftar di Panitia Pemilihan Rektor Unpati Sebanyak 5 nama bakal calon Rektor Unpati periode 2023 hingga 2027 Pembukaan pendaftaran balon rektor ini sudah dibuka sejak 23 Juni dan berakhir pada 5 Juli kemarin Kelima nama itu adalah dekan Fakultas Hukum Dr. Rory Akiwen Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Fridila Wakabesi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Jusup Badubun Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prof. Izakweno Dan dekan FMIPA Prof. Peter Kakisina Kepada awak media Ketua Senat Unpati Prof. Salmon Nirahua mengatakan Pemilihan Rektor Unpati berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Atau Permen Riset Dan Senat Unpati menindaklanjuti dengan Peraturan Senat Lanjut Nirahua Berdasarkan peraturan itu Untuk Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Ada 4 tahapan Yakni tahap penjaringan bakal calon rektor Penjaringan calon rektor Selanjutnya tahapan pemilihan Dan tahapan penetapan pelantikan rektor Berikut ini Simak keterangan lengkap Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Patimura Kepada awak media Seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV Janis Palol Pemilihan Rektor Dikti nomor 20 tahun 2016 Yang mengalami perubahan ke Peraturan Menteri Riset Teknologi Nomor 19 tahun 2017 Kemudian Senat menindaklanjutnya dengan Peraturan Senat nomor 1 Atau Peraturan Senat nomor 2 Di dalam Permen Rektor Dikti yang tadi saya sebutkan Begitu juga dalam Peraturan Senat Untuk Penangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Dalam hal ini Termasuk Rektor Universitas Patimura Ada 4 tahapan Penangkatan rektor Tahapan yang pertama adalah Tahapan penjaringan bakal calon rektor Tahapan yang kedua adalah Penyaringan Calon rektor Itu dilakukan Oleh Tahapan penjaringan bakal calon rektor Maupun penyaringan Calon rektor Itu terjadi di Senat Universitas Patimura Pada tahapan yang ketiga adalah Tahapan pemilihan Pemilihan calon rektor ini Kalau di penyaringan itu Senat akan memilih Urutan 1, 2, 3 Dari bakal calon rektor Tiga calon rektor ini Kita bawa ke kementerian Yang nantinya pada tahapan yang ketiga Adalah pemilihan Calon rektor Bersama dengan menteri Setelah Tahapan pemilihan calon rektor Bersama dengan menteri Maka Tahapan yang keempat adalah Tahapan Penetapan Pelantikan Rektor Itu 4 tahapan yang memang Berdasarkan Permen Reset Dikti Nomor 20 maupun Nomor Nomor 2017 Yang tadi saya sebutkan Yang kita tindak lanjuti dengan Peraturan Senat Baik peraturan Senat Nomor Satu Yang kita membuat perubang Peraturan Senat Nomor 2 Pembukaan pendaftaran Bakal calon rektor Sampai dengan Faktas waktu Tanggal 5 Seperti yang disebutkan Tadi itu Itu Telah terjaring oleh Penetia Pemilihan rektor Semuanya 5 orang calon 5 orang calon Bakal Bakal calon Bakal calon rektor 5 orang Yang menurut Kalender Kita punya jadwal Itu mulai dari hari ini Dilakukan verifikasi Terkait dengan dokumen-dokumen Yang Disyaratkan Oleh karena itu Sekarang Sementara dilakukan Verifikasi dokumen Oleh Penetia Pemilihan rektor Jadi di dalam Senat ini ada Penetia Yang memang mereka Ditugaskan untuk Menerima Pendaftaran Melakukan verifikasi Dokumen Bakal calon rektor Sesudah itu Mereka berikan kepada Senat Untuk Senat Melakukan Paripurna Untuk menetapkan Bakal calon rektor Di dalam Rapa Senat